Semuanya sudah ada di sini. Bisa kita mulai pertunangannya? Iya, tentu. Kenapa harus menunda hal baik? Pini, tolong ambilkan cincinnya. Apa kau pakai cincinnya? Kalian berdua belum bertukar cincin. Apa yang harus kulakukan? Hei, Kunz. Apa yang kulakukan? Kau harus pakaikan cincin pada tuwingkel. Ayo cepatlah. Ini. Ambillah, Kunz. Hei, Kunz. Kau menunggu seseorang atau apa? Hah? Kau ini kaku sekali? Ayo, pakaikan cincinnya pada tuwingkel. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Guru sudah tentukan waktunya kapan kau harus memakaikan cincin pada tuwingkel. Guru memutuskan untuk memakaikan cincin sekarang. Ayo, pakaikan cincinnya. Aku mengerti penderitaanmu, Twinko. Aku mencoba yang terbaik untuk menolongmu. Terima kasih. Aku sudah mencoba, Yufras, untuk bertunangan denganmu. Tapi aku gagal. Maafkan aku, Yufras. Nyonya Lila, kita harus mengambil foto. Maksudku, kita semua. Ayo, ayo, silahkan. Oh iya, tentu saja. Silahkan, silahkan. Eh, Kunz, ada apa? Sekarang pertunanganmu sudah selesai. Kok bisa memegang tangannya? Ayo, peganglah. Ayo, tunggu apa lagi? Terima kasih. 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 Luruskan saja tanganmu ke depan. Lakukan. Apa maksudnya? Apa ini, ibu? Apa ini? Kau bertanya apa ini? Sekarang dengan kedua tanganmu, ambil tinta itu dan coreng muka ibu. Dan jangan hanya itu. Setelah kau mencoreng, wajah ibu bawa ibu ke jalanan. Dan kau bisa mengatakan pada orang-orang, Lihat ini, dia adalah ibuku. Dia adalah ibuku. Aku tidak bisa memenuhi janji pada ibuku. Hari ini dunia harus tahu bahwa puteraku Yufrat sudah gagal untuk memenuhi janji yang dia berikan kepada ibunya. Dan Lila Taneja sekali lagi menang melawanku. Sekali lagi Lila Taneja telah menang. Hentikan, ibu. Cukup. Aku tahu. Aku melakukan kesalahan besar kali ini. Tapi, semua terjadi karena kunsku. Semenjak dia datang dalam kehidupanku, maka semuanya menjadi salah ibu. Tapi mulai sekarang, yang kulakukan adalah menyingkirkan kunsku dari jalanku. Dan aku akan menghancurkan Twinkle selamanya. Membalaskan dendam ibu pada mereka semua. Ini janji seorang putera pada ibunya. Sebelum semuanya pergi dan mengatakan padanya, aku harus menelponnya. Hai, Kun. Hai, Alisa. Selamat, ya. Aku dengar kau sudah bertunangan. Itu berita bagus. Alisa. Kau tahu kan aku tidak mau pertunangan ini? Kau tahu kemarahan ayah? Aku tidak bisa melakukan ini di depan dia. Tolong berikan aku satu kesempatan. Tidak apa-apa, Kun. Nyatanya pertunanganmu bisa dipaksakan. Dan pernikahanmu pasti juga bisa, kan? Dan setelah itu, keluargamu adalah prioritasmu. Jadi ini saatnya mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal? Alisa, apa maksudmu selamat tinggal? Tolong mengertilah apa yang aku katakan. Alisa. Aku harus bertemu dengannya. Alisa, tolong buka pintunya. Alisa, aku. Aku tahu. Kau akan datang ke sini untuk meyakinkanku, Kun. Alisa, apa artinya semua ini? Kau mau pergi ke luar kota, kau akan meninggalkanku. Apa itu tidak berlebihan? Kita bisa mendiskusikannya dan kita cari solusinya. Solusi untuk apa? Aku cuma sedang merapikan bajuku di lemari. Kenapa kau pikir aku akan meninggalkan kota ini? Aku pikir setelah kau dengar tentang pertunangan ini... Tidak apa-apa, Kun. Aku tahu kau bisa melakukan apapun untuk keluargamu. Dan aku tahu, kau harus melakukan pertunangan ini juga untuk kepentingan keluarga. Kau tahu pertunangan ini hanya sandiwarah, kan? Aku hanya mencintaimu, Alisa. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Alisa, keluarga bagiku itu sangat penting. Kun, kau tidak perlu menjelaskan apapun padaku. Aku tahu kau mencintaiku. Dan aku juga mencintaimu. Tapi semua ini cukup. Kau tidak bisa melukai keluargamu. Dan kalau kau harus memilih antara aku dan keluargamu, maka kau akan memilih keluargamu, kan? Tidak apa-apa. Aku mengerti. Lagipula kau ini kan... Sudah bertunangan. Jadi kurasa aku harus pergi, Kun. Kita berdua sudah membicarakan semuanya. Selamat tinggal. Aku tidak butuh kau. Tapi aku butuh hartamu, Kun. Dan keluargamu? Sama sekali tidak. Ada apa, Yufras, menelponku? Ada apa? Datang ke tempat yang gelam nyaman hari. Kita bertemu di sana. Memang ada urusan apa? Kau akan mengetahuinya. Saat kita bertemu di sana, kenapa aku harus menemuimu? Jangan banyak bertanya. Lakukan saja. Kalau kau tidak mau bertemu, maka aku akan datang ke rumahmu. Orang yang mengikutiku akan tahu. Jadi jangan salahkan aku. Jika itu yang terjadi. Baiklah. Bagus. Hai, Arman. Iya, Arman. Aku pergi ke kamar Yufras untuk menemuinya, tapi dia tidak ada. Apa dia bilang padamu kemana dia pergi saat ini? Iya, dia bilang dia pergi ke tempat matahari tenggelam. Apa? Kemana dia bilang akan pergi? Tempat matahari tenggelam? Iya, begitulah dia bilang. Oke. Sekampah matahari ketolah. Terima kasih telah menonton Ada apa? Berani-beraninya kau Memakaikan cincin Di tangan kekasihku Dengan tangan ini kan kau menyentuhnya? Aku akan memotong tanganmu ini Yufret mencarku Dan dia pasti akan marah besar padamu Kalau kau berani menikah denganku Tidak hanya buta Aku juga menjadi gila, bodoh, idiot Karena jisah adalah kelemahan kubut sana Aku bisa saja membalasnya Tapi aku sedang latihan bertahan Aku punya alasan di balik semuanya Kunz, kau tidak apa-apa? Twingle, kenapa kau mendorongku? Dan kau malah menyelamatkan Kunz seperti itu? Yufret kau tidak adil Dia bisa mati gara-gara kau Dia harus mati Dan Twingle Apa yang kau pikirkan? Kau pikir kau ini seorang pahlawan Mau menyelamatkan dia? Twingle, kenapa kau melakukan semua ini? Aku melakukannya demi cinta kita Tapi mungkin sekarang kau tidak peduli lagi Dengan cinta yang ada di antara kita Yufret, yang kau lakukan salah Yufret, ketika cinta kita benar Lalu kenapa kita melakukan sesuatu yang salah? Apa yang akan kita dapatkan dengan membunuh Kunz? Kau sangat emosi sekarang ini Tenanglah Biar kita duduk dan bicara Waktu untuk melakukan hal itu sudah selesai Sekarang waktunya eksekusi Dan waktu bagi Kunz telah berakhir Yufret, Yufret Lebaskan aku Kau baik-baik saja Aku sudah katakan padamu Aku sedang bertahan Alasannya adalah Twinkle Aku tahu Twinkle sangat mencintaimu Aku menghargai cintanya Dan aku tidak mau menodainya Aku bisa saja membalasmu Di depan kekasihmu ini Tapi jika itu aku lakukan Maka kehormatanmu Hanya tinggal kenangan di matanya Makanya aku tidak memukulmu Tapi kau tidak pantas dihargai Beraninya kau mengancam Memangnya kau pikir kau siapa Berada di antara kami berdua Yufret, Yufret, dengar Tenanglah Ayo kita duduk dan bicara Jika kau berani memukul Ataupun menyakiti Twinkle Aku akan membuat Tanganmu tidak akan bisa dipergunakan lagi Seumur hidupmu Apa kau mengerti? Mau memukulku? Ayo, pukul aku sekarang Pukul aku Ayo, pukul aku Ayo Kuts, jangan, Kuts Kuts Tolong, hentikan, hentikan Hentikan, Kuts Yufret, tolong, hentikan Lepaskan dia Ibu, tolong Dengarkan aku dulu Ibu Ibu, tolong Dengarkan aku Ibu Ibu sudah tahu semuanya, Twinkle Kau ingin membuktikan Bahwa kau adalah putra Anita Lutrakan Hanya tingkah laku yang rendah dan tidak pantas Yang bisa dilakukan oleh ibu dan anakmu Apakah menurutmu Kau bisa menyakiti Twinkle dan Kunsku Dan kau akan kabur Aku akan panggil polisi Kau lihat sekarang juga Aku akan panggil polisi Dan aku akan mengirimmu ke penjara Akan ku telpon Jangan, ibu Sudah, ibu Jangan ditelepon Ibu, lihat Kucutan aku baik-baik saja Jadi untuk apa Apa maksudmu? Biarkan saja Kenapa kau harus melarang ibu Ibu akan mengusir penjahat ini Untung saja ibu baru pulang dari kuil Lalu melihat mobil kalian berdua Kalau tidak Dia pasti akan membunuh kalian Ibu tidak akan membiarkan penjahat ini Bibi Hei, sayang Itu tidak perlu Tolong demi aku Jika Bibi telpon polisi Itu akan jadi masalah Orang-orang akan mencari kesempatan Untuk menyebar gosip Dan keluarga kita akan jelek Kita harus menghindari itu, Bi Ini bedanya kau dan menantuku Bahkan setelah kau menyakitinya Dia tidak menyerangmu Ini yang disebut dengan ketulusan Kau tidak akan mendapatkan semua ini Aku akan bicara dengan ibumu Ayo pergi Ya Tuhan Kenapa Yufrat tidak mengangkat telpon Semoga dia tidak apa-apa Tapi bagaimana kalau dia sampai menyerang Kunz Apa yang harus kulakukan Halo Yufrat, kau tidak apa-apa Dengar Apa kau sudah menemukan Kunz atau belum? Iya Sudah Yufrat, Yufrat Apa yang terjadi? Kau tidak apa-apa Anita Lutra Sebenarnya aku tidak pernah mengharapkan apapun darimu Tapi kau tidak pernah menyerah ya? Aku tidak pernah membayangkannya Seorang ibu akan mengajarkan hal yang baik pada anakmu Tapi kau Cuih Apa kau tidak malu? Kau sudah membuat anakmu melakukan hal yang salah Kau tidak sadar akan hal itu Kau mengirim Yufrat Untuk membunuh menantuku Kunz Tapi mereka bilang Seberapa besar seseorang ingin menyakitimu Hanya Tuhan yang menakdirkan apa yang akan terjadi Dan lihatlah Dan lihatlah Bahkan hari ini kami menang dan kau kalah, Anita Kau ingin membunuh Kunz, kan? Tapi lihat apa yang menantuku lakukan pada anakmu ini Tidak butuh waktu satu menit untuk membuat ibu dan putranya ke dalam penjara Tapi aku tidak akan melakukannya Karena jika itu terjadi Maka hidup anak muda ini akan hancur selamanya Itulah perbedaan antara kau dan aku Sekarang pergilah Aku akan memaafkan kalian berdua Tapi sekarang ingat baik-baik apa yang aku katakan Sampai saat ini kau masih membuat masalah dalam keluarga Karena balas dendamu yang tidak beralasan Tapi kali ini pertanyaanku untuk masa depan Twinkle Jika ada sesuatu yang terjadi pada menantuku setelah kejadian ini Maka aku akan melakukan semuanya Aku tidak akan pernah membiarkan orang lain menyentuh anakku ataupun menantuku Aku tidak akan segan-segan memanggil polisi untuk kalian Ada apa sayang? Kenapa kau kelihatan sangat sedih? Semuanya baik-baik saja Lihatlah Kunz juga baik-baik saja Iya kan? Iya Kakak aku tidak mengerti sama sekali Kenapa kau tidak melapor polisi untuk melawan Yufras? Benar kak, kenapa tidak lapor? Hei apakah kalian berdua bisa diam sebentar saja? Pertama dengarkan dari mereka apa yang sudah terjadi Katakan sayang Kenapa kalian ada di sana dan bagaimana Yufras ada di sana? Ya itu benar Aku dan Twinkle ingin bertemu di tempat matahari tenggelam Aku tidak tahu tiba-tiba saja Yufras Dia datang dan memukulku Oh iya ngomong-ngomong Aku senang Karena kau sudah memberikan Yufras balasan yang setimpal Kau melakukan hal yang baik, ya? Ibu, tolong denger aku Aku tahu Lila Tanija telah menghina ibu selama ini Dan aku akan membalaskan dendam ibu atas itu, Bu Sekarang apa yang akan kulakukan pada Twinkle untuk penghinaan itu Adalah hal yang sangat mudah Dia akan merasakannya Kali ini aku Yufras tidak akan gagal, tidak akan pernah Mereka akan meresau Yufras Semua luka dan perih ini akan membaik, sayang Tetapi luka yang Lila Tanija berikan Tidak akan membaik sebelum kau memenuhi janjimu Kau harus memenuhi janjimu itu Baru semuanya akan membaik Tenanglah, ibu Aku akan memenuhi janji yang aku buat pada ibu Twinkle terjebak dalam cinta yang ku buat ini sekarang, Bu Bukan karena aku mencintai dia Tapi karena aku Sengaja melakukannya demi balas dendam Dalam waktu 48 jam Ya, tidak lebih dari itu Twinkle akan aku habisi Aku akan menyakitinya agar dia tidak bisa menjalani hidup di dunia ini lagi, Bu Selamanya Dia tidak akan menarik sama sekali Terima kasih sudah mengobati luka putraku Tapi, kalau sebelumnya kau bilang putraku terluka Maka aku yang akan merawatnya sendiri Setidaknya aku berterima kasih padamu Karena kau tidak menyembunyikan kenyataan Dan kau langsung menelponku Kami pasti akan memberitahumu Sekarang ini mereka belum menikah Tapi ini sudah terjadi pada putraku Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti Ibu, tolong jangan Cukup, Kunz Ibu tahu apa yang harus ibu katakan Nyonya Usa, aku bisa mengerti apa yang kau alami pada saat ini Tidak ada seorang ibu yang bisa melihat anaknya terluka Apapun yang terjadi pada Kunz, aku benar-benar minta maaf Apa permintaan maafmu bisa menyembuhkan luka putraku, Nyonya Lila? Kau ada masalah dengan Anita Lutra dan putranya Lalu kenapa harus anakku yang menderita? Semenjak kita saling mengenah, banyak hal yang terjadi Kami adalah dari keluarga Punjabi Kami ini bukan keluarga yang rendahan Bahkan keluarga kami memiliki status Dan karena pertengkaran ini Sekarang keluarga kami jadi mempunyai musuh Dan itu bukan cara kami Itulah kenapa dari hari pertama Aku tidak setuju dengan hubungan ini Terima kasih Terima kasih Nyonya Usa, apa yang kau katakan? Aku mengatakan yang sebenarnya Sekarang aku ingin jujur Aku akan menjelaskannya padamu Aku tidak suka dengan Trinca Nyonya Usa, ada apa ini? Kau tidak suka pada Twinkle? Ibu, melihatku dengan kondisi seperti ini membuat ibu cemas Itulah kenapa ibu bersikap seperti ini Aku rasa kita harus pulang Tunggu Kunz, biarkan ibu bicara yang sebenarnya Nyonya Lila, jika kau merasa kesal setelah mendengar semua ini Maka itu bukan urusanku Aku juga seorang ibu Dan aku tidak ingin ada hal lain yang menimpa anakku Dan aku merasakan Twinkle bukan wanita yang baik untuk Kunz Aku sangat meragukan sikapnya Aku sama sekali tidak suka dengan pembawaannya Dan aku merasakan Twinkle tidak bisa menjadi istri atau menantu yang baik Cukup, Nyonya Usa, cukup! Maafkan aku Tapi aku tidak bisa mendengar satu kata pun tentang Twinkle Twinkle adalah putriku dan kebanggaanku Dia adalah hidupku Aku yakin kalau Twinkle tidak melakukan hal buruk apapun Dan dia tidak akan memalukan keluarga ini Tapi... Ibu, ibu kan sudah berjanji Tidak akan membicarakan masalah ini lagi Aku tidak bisa membicarakan masalah ini Aku yang harus mengetahui Tidak akan membicarakan masalah ini Aku tidak bisa, aku tidak apa-apa Sekarang Nyonya Usa pasti akan membatalkan hubungan ini. Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Aku tidak bisa mendapatkan pria yang lebih baik daripada Kunz untukmu. Dia adalah yang terbaik untukmu. Apapun yang terjadi, Kunz harus menikah denganmu. Ibu, apa Ibu marah? Aku baik-baik saja, Bu. Sudah cukup, Kunz. Ibu tahu Ibu tidak suka dengan Twinka. Sudah tahu kita tidak menyukai semua ini. Kenapa kau masih mempertahankan hubungan ini? Ibu akan bicara dengan ayahmu. Ibu akan bilang padanya untuk membatalkan hubungan ini. Terserah apa ayahmu menerimanya atau tidak. Ibu tidak akan biarkan pernikahan ini terjadi. Ibu, dengarkan aku. Aku bersedia menikah dengan Twinkle, Bu. Ibu tahu, Kunz. Kau diam karena Ibu. Kau tahu, jika Ibu meminta pada ayahmu untuk membatalkan hubungan ini, maka ayahmu akan memarahi Ibu. Tapi Ibu tidak akan membiarkan hidupmu hancur. Ibu tidak mau membiarkan pernikahan ini terjadi. Aku minta maaf, Bu. Hari ini aku berbohong pada Ibu. Tapi jangan khawatir. Yang Ibu mau akan terjadi. Aku dan Twinkle sudah sepakat untuk tidak menikah. Itulah kenapa kami tidak menikah. Tapi aku tidak bisa membicarakan kesepakatan itu sekarang. Tuhan, saat ini sekali lagi aku sangat stres. Aku benar-benar bingung, Tuhan. Berikan aku penjelasan. Kau tahu apa yang terbaik untukku, kan? Jadi berikan aku kekuatan untuk memilih apa yang terbaik untukku. Dan aku akan melakukan apa yang terbaik untukku dan juga keluarga aku. Terima kasih. Twinkle, apapun yang Ibu katakan kemarin, aku minta maaf. Kunz, apapun yang terjadi padamu kemarin, aku minta maaf. Kau sangat terluka, ya? Bagaimana keadaannya bisa tidak terkendali? Tidak apa-apa. Ibumu sepertinya stres. Apapun yang dia katakan, itu karena dia sangat mengkhawatirkanmu. Lagipula, kita tidak akan menikah. Jadi tidak apa-apa kalau dia tidak pernah menyukaiku. Aku kemarin tidak ingin minta maaf padamu, tapi pada ibumu. Maksudku, aku tahu. Dia pasti merasa sedih. Ada air mata di matanya, dan aku merasa bersalah. Aku harap kau tahu ini semua terjadi karena Yufraj. Aku juga minta maaf atas nama Yufraj. Aku menerimanya. Yang dia lakukan kemarin memang salah. Tapi sebenarnya dia tidak jahat. Sifatnya memang agak buruk. Saat dia sedang marah, dia bisa melakukan apa saja. Makanya itulah yang terjadi kemarin. Sampai kapan kau akan membela-nya? Hai, Yufraj. Twinkle. Sayang, aku minta maaf atas yang terjadi kemarin. Twinkle, aku malu sekali. Kenapa aku begitu bodoh sampai melakukan hal itu? Twinkle, tolong biarkan aku bertemu dengan Kun sekali saja. Aku mau bicara. Dan aku ingin minta maaf padanya. Aku tahu sekarang, dia pasti tidak mau bertemu denganku. Tentu Kun seakan menemuimu. Dan kau harus minta maaf padanya. Aku tidak akan menemuinya. Kun seakan menemuimu. Oh, ya ampun. Aromanya harum sekali, Nyonya Usha. Apa yang kau buat? Oh, ya. Tadi aku membuat semolina di rumah. Dan aku berpikir untuk membuatkan ini untukmu dan keluargamu juga. Jadi rasakan sendiri. Nyonya, kenapa kau diam saja? Apa yang sedang kau buat itu? Kadicawa. Oh, ya. Nyonya Usha. Kau tahu kan kalau itu adalah makanan kesukaannya Twinkle? Oh, ya. Ngomong-ngomong, bumbu apa yang kau pakai? Mustar atau kunyit? Kenapa kau melakukan semua ini? Kita berdua tahu apa yang terjadi kemarin malam. Dengar Nyonya Lila. Aku tahu apapun yang aku katakan semalam. Kau pasti akan terluka. Tapi aku, aku sudah tidak bisa menahannya lagi, Nyonya Lila. Lupakan saja apa yang terjadi semalam, Nyonya. Aku melihat apa yang terjadi pada Kun. Dan aku yakin hati seorang ibu. Pasti akan takut ataupun pasti akan marah melihatnya. Lagipula, semua itu terjadi karena musuhku, Nyonya Usha. Karena selain aku, tidak ada yang bisa memikirkan puteraku. Untukku, kebahagiaan puteraku merupakan segalanya. Sementara bagiku, Twinkle, bukan siapa-siapa. Begini, Nyonya Usha. Aku mengerti, sekarang kau sangat kesal dengan kami semua. Tapi biarkan aku menjamin bahwa dia akan membuat Kun sebahagia. Aku yakin itu. Lihat saja, Nyonya. Satu hari nanti, dia akan memenangkan hatimu. Setelah itu, kau akan sadar. Dengan menjadikan Twinkle menantu dari keluargamu, maka kau mengambil keputusan yang terbaik. Aku tidak punya hak untuk mengambil keputusan di keluarga ini. Semua keputusan diambil suamiku. Lagipula, hubungan ini dibuat secara tidak sengaja. Jika Tuhan menginginkan Twinkle menjadi bagian dari keluarga ini, maka apa yang bisa aku lakukan? Kalau begitu, aku sudah tidak khawatir lagi. Aku yakin bahwa Tuhan sudah menyatukan Twinkle dan Kun satu sama lain. Sekarang kita bertemu dan aku tahu ada yang salah di antara kita kemarin. Dan kau tahu, aku punya dua kelemahan. Satu adalah Twinkle dan satu lagi adalah Amalak. Aku benar-benar merasa malu atas apa yang kulakukan padamu. Dan hari ini aku duduk di sini adalah untuk meminta maaf kepadamu atas semua yang telah kulakukan kemarin. Aku berjanji, tidak akan ada yang terjadi di antara kita lagi selamanya. Tidak akan pernah. Dengan menyingkirkan permusuhan di antara kita berdua, mulai sekarang kita menjadi teman. Ayolah, Kunz. Kita bersalaman. Ayo, Kunz. Kau juga harus bersalaman. Ayo kita semua berteman. Aku senang kalian berdua berteman. Ya ampun. Yufras, baterai handphone ku mati. Aku harus pulang dulu. Kalau tidak, maka ibu pasti akan mencariku. Ya, tidak masalah, sayang. Kau pulang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku juga mau pulang. Eh, tunggu dulu. Kau mau kemana? Kita akan baru berteman sekarang. Tetaplah di sini dan kita mau ngobrol sebentar. Sepertinya kau masih belum memaafkan aku. Ya, baiklah. Aku akan lakukan sekali lagi. Aku minta maaf padam atas semua kesalahanku. Aku tidak apa-apa. Tidak masalah. Ya. Baiklah, kawan. Karena kau telah memaafkanku, kita bersalamannya sekali lagi. Astaga, maafkan aku. Kunz. Toiletnya di sana. Malam ini temanku akan mengadakan pesta. Kita harus pergi. Rumah ladang, jam 8 malam. Datang, ya, sayang. Ini pesan kakak ipar, Kuts. Aku tidak tahu pesan romantis apa yang kakak ipar kirimkan. Baca atau tidak, ya? Maaf, ponselku ketinggalan. Tidak apa-apa. Aku menjaganya. Tenang saja. Aku akan keringkan dulu. Oh, ya. Tentu. Tentu. Dengan kau meninggalkan handphone bersamaku, kau telah membuat kesalahan besar. Sampai, aku harapkan hampadas ini. Tentu. Sampai jumpa. Terima kasih.